Sementara itu bersama warga keluarkan aktivitas tambang pasir di Dusun Tanjung Cina, Desa Bambakoro, Kejabatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Diduka pejabat aberansi pantai yang mengakibatkan puluhan rumah terancam. Salah seorang warga sila di Dusun Tanjung Cina, Desa Bambakoro, Kejabatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, mengatakan sebelum adanya aktivitas tambang pasir juga telah terjadi pengikisan sekitar 10 meter. Namun tidak lama kemudian ditumbuhi rumput sekitar 10 meter. Namun semenjak hadirnya tambang pasir abrasi pantai makin parah dan tidak lagi ditumbuhi rumput di sepanjang pesisir pantai. Sehingga mengakibatkan dua puluh rumah warga terdampak akibat abrasi pantai sepanjang 30 meter mengikis pemukiman warga. Sudah sekitar dua tahun lamanya abrasi pantai mengikis pemukiman warga, mengakibatkan satu baris rumah warga hilang dan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sudah dua kali dilakukan pergeseran rumah warga. Sila menambahkan saat ini baru satu tambang pasir yang beroperasi dan mempunyai izin. Namun recananya ada empat tambang pasir yang akan beroperasi di wilayahnya. Ia berharap ada tanggul penangkis ombak untuk mencegah terjadinya abrasi susulan sehingga pemukiman warga yang berada di pesisir pantai bisa aman dari bencana. Wawan melaporkan.